Tidak semua memiliki kebun, jadi harga mereka itu sangat tergantung kepada harga CPO. Namun dalam pricing, karena pemerintah tetap membuat suatu saran agar ada harga eceran tertinggi, maka untuk minyak goreng terutama untuk segmen market yang kelas CD, kalau kita bagi segmen market ABCD yang kelas di menengah ke bawah itu, itu diminta untuk membuat costingnya itu at marginal costing, jadi bukan full costing. Nah dengan demikian harga kenaikan minyak goreng itu tidak begitu besar seperti kenaikan harga CPO. Itulah konsep yang kita jalankan di industri hilir daripada minyak sawit terutama untuk minyak goreng. Kemudian kita lihat bahwa produk lain itu juga meningkatnya pesat, karena dengan pandemi ini misalnya, bahwa orang itu sudah suka memesan langsung makanan berupa kek, roti, dan lain-lain, dan itu membutuhkan margarin dan shortening. Jadi dua-dua itu juga meningkat dengan pesat. Demikian informasinya. Baik, dengan kenaikan harga yang terjadi kepada minyak goreng dan juga margarin, menurut Anda, perlukah ada evaluasi harga acuan penjualan di tingkat konsumen terutama untuk minyak goreng, Pak Asahat? Baik, terkait dengan evaluasi harganya, karena kita ketahui ada peningkatan harga untuk minyak goreng, dan juga margarin, menurut Anda apakah harus dilakukan evaluasi harga acuan penjualannya di tingkat konsumen? Bu, saya kira saya melihat pasar sekarang dengan kondisi pasar yang demikian turbulensi ini, tadi juga disampaikan oleh Ibu Menika, bahwa ada perusahaan tujuh kali melakukan perubahan adjustment terhadap harga itu. Sehingga kalau ada harga patokan, itu setiap saat berubah, itu bisa menyebabkan distorsi di pasar. Jadi, saran kami untuk suasana harga yang unpredictable ini, itu lebih baik dilepaskan saja dengan mekanisme pasar. Demikian, Bu. Baik. Pak Asahat, kita ketahui tingginya harga CPO saat ini tentu menjadi insentif begitu ya bagi eksporter CPO. Nah, seperti apa nih pandangan Jimny terkait dengan DMO sawit, khususnya untuk minyak goreng, apakah akan terpengaruh juga? Begini, orang sering keliru saya kira, seolah-olah sawit itu hanya CPO. Kita sudah tidak berdagang CPO sebetulnya, yang kita perdagangkan itu adalah produk kilirnya. Jadi, kalau dilihat dari segi market atau ekspor kita, ekspor kita itu dalam bentuk CPO ataupun bahan mentah, itu hanya sekitar 15-19 persen. Selebihnya itu sudah produk jadi. Jadi, langkah misleading kalau kita menyatakan itu sebagai CPO. Jadi, bisa salah kaprah. Nah, kemudian menjawab pertanyaan, regulasi yang dilakukan pemerintah di tahun 2021 itu, itu pro nilai tambah domestik. Maka, ini juga menyebabkan Indonesia ekspornya itu dalam produk kilir itu jauh lebih besar dibandingkan dengan CPO. Jadi, apakah minyak goreng seperti yang saya sampaikan tadi, pengusaha Indonesia itu untuk minyak goreng kelas. Karena begini, Bu Monica ya. Untuk domestik itu produk sawit kita itu ada lima jenis. Pertama itu margarin, yang kedua shortening, itu untuk roti-rotian atau cakes, sama speciality fed. Yang ketiga itu minyak goreng yang dipasarkan melalui modern market. Misalnya, seperti retail market yang ada di market seperti, apa itu namanya, care food dan lain-lain ya. Kemudian, ada juga minyak goreng yang dipasarkan melalui traditional market. Dan kelima itu langsung ke industri, misalnya industri susu, kemudian industri goreng-gorengan dan lain-lain. Jadi, dari kelima segmen market ini, para pengusaha kita itu berusaha dalam hal costing seperti yang saya sampaikan tadi, untuk minyak goreng kelas yang sektor keempat tadi melalui traditional market, umumnya prisenya itu relatif dibuat dengan marginal costing. Itulah kesesuaian pembicaraan kita dengan kementerian perdagangan. Dalam melakukan pricing. Jadi, kembali ke pertanyaan, saya sarankan untuk tidak menjadi satu insentif bagi eksporter CPO. Karena CPO lebih cenderung rugi kalau mereka eksporter. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!